Anda menyaksikan berita satu. Orang petawi, kumpulin mantan pejabat. Saya sengaja, saya dorong kok. Saya fula, semua saya dorong. Justru saya bilang, makin banyak yang calon, makin banyak yang pengen jadi pejabat yang diuntungkan warga DKI. Pak Silvi, itu adalah statement mantan bos Anda, Gubernur Ahok, tentang Anda maju, sudah dipersiapkan, dan Anda juga sudah mempersiapkan sejak lama katanya. Ini pertarungan DKI ini memang menarik. Anies adalah orangnya Jokowi dulu, lalu sekarang berseberangan dengan orang yang didukung oleh Jokowi, dan justru ke tempatnya Pak Prabowo. Anda adalah orang yang dulu bersama tujuh Gubernur, termasuk Jokowi Ahok, lalu kemudian sekarang Anda menjadi penantangnya. Kalau Anda lihat begini, lalu kemudian persiapan sudah lama, menurut pengamatan Ahok, benarkah itu? Saya pernah klarifikasi ini loh ke Pak Ahok. Saya katakan ketika Pak, Bu Silvi ketemu ya dengan mantan pejabat, saya bilang, Pak, I swear. Terus kemudian, dan waktu itu, bicaranya juga di depan ada tamu gitu, tamu yang dari Korea, saya ingat betul itu. Kemudian saya menghadap dengan beliau. Saya ini, jujur saya mengatakan, saya ini tabayun. Dalam agama Islam, tabayun. Artinya ketika kita ingin mendengar sesuatu, kita nggak boleh langsung prejudis, langsung berburuk sangka. Saya harus tabayun. Artinya klarifikasi langsung. Tanpa siapapun. Artinya, saya masuk ke ruangan Pak Gubernur, izin Pak, saya mau menghadap, saya katakan gitu. Di sini, biasa kan kalau Pak Gubernur, di depannya ada staffnya. Terus, saya bilang, Pak, Bapak mengatakan, saya pernah ngumpulin pejabat, untuk apa ya Pak? Katanya waktu itu, beneran, jujur saya katakan dengan Pak Fajar, Pak Fajar penjadwal, sekda saya. Saya bilang, saya rumahnya Pak Fajar saja, mohon maaf, tidak tahu. Saya taunya rumah dinas beliau. Bahkan saya ke rumahnya Pak Fajar, itu ke rumah ayahnya. Saya bilang begitu, saya akan sampaikan, dan kata dia, ya ini soalnya katanya, intel. Pak, untuk apa ya Pak? Katanya intel. Ya, seperti itu. Terus, saya bilang begini, boleh saya baca, biasanya Bapak kan kalau Pak suka kirim ke saya, karena saya cukup akrab dengan beliau, apalagi ketika beliau menjadi wagup, beliau suka diskusi sama saya, saya sampaikan apa adanya. Terus, kata, ya tapi tidak boleh ini. Pak, Bapak mesti hati-hati loh, saya tidak melakukan itu. Kalau melakukannya, karena pada saat ulang tahunnya, apa, mantan pejabat itu, dia ulang tahunnya tidak pada hari itu. Saya cek betul. Ya, clear Bu Sylvie. Sampai begitu. Jadi, sebetulnya clear. Kalau dungkapkan lagi, ya itu hak. Itu statement yang sudah lama. Jadi, kalau Lompok Sylvie bisa mengklarifikasi ini, ini bagus. Karena itu, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kapan lalu kemudian tiba-tiba ada niat untuk maju sebagai penantang Ahok? Saya tidak mau mengatakannya sebagai penantang, tapi ini adalah sebuah media dari demokrasi. Tetapi sesungguhnya, saya itu kepingin menjadi pelayan masyarakat. Sesungguhnya saya itu. Dan, saya ketika saya mendengar saja, sudah ada yang ingin melamar, tanda petik gitu ya, saya langsung istikharoh. Saya betul-betul berpegang pada kekuasaan yang maha kuasa. Saya tidak mau pilihan itu adalah pilihan saya. Tapi saya harus dituntun atas pilihan yang maha kuasa. Supaya saya tidak salah jalan. Nah, saya sholat sampai detik ini saya masih isikharoh. Apakah Anda tidak terkejut? Karena dari informasi yang saya peroleh, mestinya pada waktu itu, porosikias itu mengusung yang namanya Anis Sylvia. Pada malam, dua malam sebelum, malam kedua sebelum ada keputusan, lalu kemudian tidak ditemukanlah soal siapa yang akan menjadi wakil gubernur pada saat itu. Lalu tiba-tiba, akhirnya nama Anis kemudian hilang karena harus terima Agus. Apakah Anda tahu proses itu? Tidak tahu. Saya jujur, pada saat itu saya sedang melakukan tugas di Chongqing. Pada saat itu, saya diminta Pak Gubernur untuk mewakili beliau dalam World Trade Conference WTC di Chongqing, China. Nah, kemudian saya tidak berpikir apa-apa, jalani saja. Yang pasti, saya malam itu pulang ketika dari China, kemudian saya dialog dengan beberapa partai, saya dipanggil untuk ber- dialog, ditanyakanlah latar belakang saya, segala macam. Saya bilang, saya jelas CV saya, ini CV saya semuanya. Mereka sepakat, kemudian malam itu juga dipanggil saya ke Cikias. Sudah lama mengenal Mas Agus? Di media sosial. Dan ketika Pak SBY itu sering ke Monas, sering ke Jakarta Pusat, ibu misalnya pada saat kegiatan Sikip, misalnya suka membawa keluarga, misalnya sekali waktu, ya saya kenal dari Jawa Ajar, saya suka buka-buka medsosnya, Instagramnya, wah keren gitu, anaknya, ya anak presiden, tapi low profile, terus kemudian pinter banget, ini orang gitu, gitu aja. Jadi secara yang berdialog, secara intens belum. Sekarang setelah beberapa waktu dicalonkan secara resmi, gimana? Saya lihat nge-klik. Nge-klik betul. Jadi chemistry kita sudah mulai, terbangun terus, karena saya lihat gini, beliau adalah pembelajar yang cepat, fast learner. Jadi ketika, dan saya sukanya begini, ketika dia bicara dengan saya, mesti eye contact, open mind, tidak merasa bahwa, beliau seorang master tiga, gitu, dengan titelnya tiga. Anda juga kan dokter. Ya artinya, biasanya kalau anak muda, anak muda, terus kemudian ya, syarat dengan prestasi, biasanya tidak open mind, biasanya. Apalagi, maaf nih, beliau itu kan, boleh dibilang, bibit-bibot-bobotnya bagus, ya perasaan sih, biasanya, ah, sudah ngerti lagi. Tapi tidak, dia selalu kalau mendengarkan, sambil begini, melihat di mata saya, terus mendengarkan, menyerap betul, terus ketika dialog itu kok, bisa, saya berada di sana, mas Agus di sini, tapi ketika bicara, dialog itu sinkron. Saya ingin menanyakan satu hal, dalam wacana, tidak akan ada keraguan sedikit pun. Kalau Anda berdua berdiskusi, kalau saya berdiskusi dengan Pak SBY, itu pasti sangat menarik. Tapi pertanyaan orang selalu kan, antara apa yang menjadi bahan diskusi, dan apa yang dilaksanakan, itu kan dua hal yang berbeda. Anda yakin bahwa, ini juga akan menjadi eksekutor yang baik? Yakin sekali. Kenapa saya yakin? Kenapa saya yakin? Beliau punya pengalaman, beliau punya, yang saya katakan bahwa, dia the dream team, artinya juga akan memberikan masukan, tidak mungkin seorang orang tua itu, akan menjelakakan anaknya, tidak mungkin. Artinya pasti akan diberikan masukan-masukan yang baik. Dan saya yakin Pak SBY juga akan, Husnul Khotimah kan, meninggalkan pendidikan, arahan-arahan yang baik kepada putranya. Dan saya yakin betul, tidak ada pertentangan di antara kita. Artinya, saya tidak punya kepentingan apa-apa, barangkali, ini itu kepentingan saya, pribadi, tidak ada. Mas Agus juga demikian. Insya Allah tidak ada pertentangan. Pak Sylvia, kita break lagi. Pemirsa kami akan segera kembali selepas.